Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini Dengan satu judul menghadapi belenggu hidup Saudara, saya mungkin memiliki satu keyakinan kita belum pernah dibelenggu Kita belum pernah diikat tangan dan kakinya Kita juga jarang melihat orang yang tangan dan kakinya diikat di kota Cianjur ini Mungkin kalau kita lihat anjing diikat itu biasa Kita bisa melihatnya di pinggir jalan Kita juga melihat monyet diikat Ya doger monyet Bapak Ibu seringkali zaman dulu suka ada Itu juga pernah kita lihat Tapi kita sepribadi belum pernah punya pengalaman diikat atau di rantai Kita belum punya satu pengalaman dibelenggu Dan semoga tidak ada pengalaman itu Hanya ada satu pengalaman mungkin yang pernah kita rasakan Ketika kita di isolasi pada tahun 2020 Pada saat pandemi menyerang Kita bagaikan dibelenggu di dalam rumah Kita bagaikan di penjara Di isolasi supaya kita tidak berpergian Bagaimana perasaan kita Saudara ketika kita di isolasi di belenggu Tentu kita punya perasaan Saya mau lepas Saya mau melepaskan belenggu ini Saya mau hidup saya lebih bebas Saya mau hidup saya lebih bahagia Dibandingkan dalam belenggu tersebut Nah marilah bersama-sama kita renungkan di dalam firman Tuhan pada hari ini Ternyata dalam kehidupan umat manusia Ada belenggu-belenggu yang bisa membelenggu kehidupan kita Sadar atau tidak sadar Belenggu itu sangat sulit kita lepaskan Dan seringkali kita merasa tak berdaya Bagaimana saya melepaskan belenggu ini Supaya hidup saya bebas Saya bisa merasakan kemerdekaan di dalam Kristus Saya bisa merasakan Sebuah kebahagiaan dan pengharapan Nah saudara Mari kita lihat di dalam kitab Belenggu-belenggu apa dalam hidup manusia Dan bagaimana kita menghadapi Belenggu-belenggu hidup ini Kita buka dalam kitab Iremia pasal 13 Kitab Iremia pasal yang ke-13 Di ayat 23 Kitab Iremia pasal 13 Di ayat yang ke-23 Demikianlah bunyi firman Tuhan Iremia pasal 13 ayat 23 Dapatkah orang Etiopia mengganti kulitnya Atau macan tutul mengubah belangnya Masakan kamu dapat berbuat baik Hai orang-orang yang membiasakan diri Berbuat jahat Pada saat itu umat Memiliki satu kebiasaan yang buruk Kebiasaan yang tidak baik Mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan Yang tidak diperkenan oleh Tuhan Sehingga Nabi Iremia Memberikan satu teguran kepada mereka Memberikan sebuah sindiran kepada mereka Masakan kamu bisa berbuat baik Orang-orang yang terbiasa Membiasakan diri Berbuat jahat Saudara Belenggu yang pertama Dalam hidup manusia itu apa Kebiasaan yang buruk Segala sesuatu yang kita lakukan Terus-menerus Itu akan menjadi sebuah kebiasaan Dan kebiasaan itu Ketika terus-menerus kita lakukan Itu akan membentuk sebuah karakter kita Bapak Ibu Karakter yang baik Atau karakter yang buruk Karakter itu terbentuk Dari kebiasaan-kebiasaan Yang kita lakukan setiap harinya Cara kita berpikir Cara kita bertindak Sesungguhnya terbentuk Dari kebiasaan-kebiasaan kita Nah saudara Seringkali kita sangat sulit Untuk bisa mengubah kebiasaan kita Tidak hanya butuh tekad saja Untuk bisa mengubah kebiasaan Tapi butuh kekuatan yang lain Agar kita bisa melepaskan diri Dari kebiasaan buruk Contoh kebiasaan buruk apa Yang seringkali hadir dalam hidup manusia Mungkin bagi generasi milenial Generasi Z Nonton film Korea Drama Korea Itu menjadi satu kebiasaan Ada orang berkata Setelah saya pulang kerja Setelah saya selesai studi sekolah Sangat sulit bagi saya Untuk bisa melepaskan diri Dari film-film itu Sudah nonton chapter pertama Bapak Ibu Scene yang pertama Harus habis Sampai chapter yang terakhir Atau episode yang terakhir Ya Bapak Ibu Mungkin kalau kita orang-orang Yang dulu ya Kayaknya nonton tersanjung Ada tersanjung satu Tersanjung dua Sampai tersanjung delapan Aduh kayaknya Yang namanya sinetron Saya sangat sulit Waktu saya habis Segala sesuatu Ketika ada waktu kosong Saya akan kepikiran Untuk terus nonton Nonton dan nonton Bukan demikian Bapak Ibu Seringkali punya kebiasaan Kita menghabiskan waktu Nonton film-film yang demikian Kita tahu Itu hal yang kurang produktif Itu bukan hal yang baik Tetapi Kita penasaran Ingin menonton Sampai habis Kalau ada seri yang lain Saya juga ingin nonton lagi Bagi anak-anak muda Mungkin bermain game online Juga menjadi satu Kebiasaan yang sangat menarik sekali Game online Bermain dengan teman-teman Di luar kota Di luar pulau Bahkan di luar negara Bermain bersama-sama Satu jam Dua jam Tidak kerasa Setiap hari dihabiskan Untuk bermain demikian Dia tahu Ini satu hal yang Tidak bagus Merusak mata saya Merusak nilai saya Merusak yang lain Tetapi Saya punya kebiasaan Yang sangat sulit Saya lepaskan Kita Akhirnya Mengkompromikan Kelemahan kita Kita anggap Kita adalah Manusia Wajar Punya kebiasaan-kebiasaan Yang tidak baik Nah Yang lain bagaimana Kebiasaan merokok Bapak Ibu Merokok juga bukanlah Kebiasaan yang mudah Untuk bisa Kita tinggalkan Kalau tidak merokok Sepertinya Saya akan kepikiran Masalah saya Kalau tidak merokok Saya Tidak tenang Saya Kecanduan Oleh karena itu Dia akan terus Memiliki satu kebiasaan Merokok Sekarang rokok Bisa diganti yang lain Atau mungkin Rokok elektrik Tetapi Bapak Ibu Rokok elektrik pun Menjadi sebuah Kecanduan Dan juga merusak Daripada Kehidupan kita Nah Banyak orang mungkin juga Memiliki satu kebiasaan Nonton film-film Yang tidak kudus Banyak orang juga mungkin Punya kebiasaan Minum-minuman Yang beralkohol Saudara Inilah satu Contoh kebiasaan-kebiasaan Yang bisa Membelenggu Hidup manusia Saudara Kalau kita lihat Di Thailand Ada sekor gajah Yang dirantai Bapak Ibu Pernah ke Thailand Mungkin Pernah melihat Pertunjukan gajah-gajah Atau kita melihat Di televisi Gajah-gajah tersebut Gajah yang besar Hanya dirantai Kakinya Dengan rantai Yang biasa saja Rantai yang Tidak kuat Rantai yang kecil Mungkin kita berkata Kenapa Gajah yang besar itu Tidak langsung Melepaskan rantai Yang Tidak seberapa itu Benar gak Bapak Ibu Pernah tidak kita Terpikirkan demikian Bukankah dia adalah Gajah yang besar Punya kekuatan yang besar Seharusnya Bisa melepaskan diri Dari ikatan Rantai-rantai Yang tidak seberapa itu Kenapa bisa Seperti itu Bapak Ibu Gajah-gajah tersebut Kenapa tidak bisa Melepaskan diri Dari rantai tersebut Karena Sejak kecil Gajah-gajah itu Terbiasa dirantai Ketika kecil Gajah itu dirantai Ketika dirantai Mereka melawan Mereka mencoba Melepaskan diri Dari belenggu itu Tetapi Tidak bisa Dilepaskan Terus terantai Akhirnya Semakin Gajah itu dewasa Semakin Gajah itu besar Dia berpikir Tidak mungkin Saya bisa Melepaskan rantai ini Sekuat Apapun Saya melawan Sekuat apapun Saya berjuang Ya Gajah itu berpikir Tidak mungkin Tidak akan bisa Lepas dari belenggu ini Sama hal dalam kehidupan kita Pada hari ini Kadang-kadang Pemikiran kita Bisa seperti itu Saya sudah terbiasa Dari kecil Saya sudah terbiasa Dari muda Sampai sekarang Saya setengah baya Sampai sekarang Saya dewasa Dan saya menjadi lansia Kebiasaan ini Sangat sulit Saya lepaskan Kenapa Bapak Ibu? Karena Pikiran kita Yang membatasinya Karena Kita sudah terbiasa Menjadi satu karakter Dalam hidup kita Sulit untuk bisa Melepaskan belenggu itu Dengan kuasa bagaimana Kita harus melepaskannya Kita harus punya Satu pemikiran Bapak Ibu Walaupun secara manusia Sangat sulit Walaupun secara manusia Tak berdaya Tetapi Ada kuasa roh kudus Di dalam hati Umat percaya Ada kuasa rohani Yang tidak bisa Dibatasi Oleh Segala sesuatunya Karena Kuasa rohani ini Bisa Mengalahkan Melepaskan Belenggu-belenggu yang ada Dalam hidup manusia Saudara kita lihat Bersama-sama Dalam kitab Yohanes Yohanes pasal Yang kedua Kitab Yohanes pasal Yang kedua Ayat 7 Sampai dengan Ayat yang ke 10 Saya akan bacakan Untuk Bapak Ibu sekalian Yesus berkata Kepada pelayan-pelayan itu Isilah Tempayan-tempayan itu Penuh dengan air Dan mereka pun Mengisinya sampai penuh Lalu kata Yesus Kepada mereka Sekarang Cedoklah Dan bawalah Kepada pemimpin pesta Lalu mereka pun Membawanya Setelah pemimpin pesta Itu mengecap air Yang telah Menjadi anggur itu Dan ia tidak tahu Dari mana datangnya Tetapi pelayan-pelayan Yang mencedok air itu Mengetahuinya Ia memanggil Mempelai laki-laki Dan berkata Kepadanya Setiap orang Menghidangkan Anggur yang baik Dahulu Dan sudah orang puas minum Barulah Yang kurang baik Akan tetapi Engkau menyimpan Anggur yang baik Sampai sekarang Ini adalah Mujizat pertama Yang dilakukan Tuhan Yesus Pada saat Yesus memulai Pelayanannya Mengubah Air Biasa Menjadi anggur Saudara Kalau kita Renungkan Mujizat ini Ini bukanlah Mujizat Yang biasa Tetapi ada Satu Mujizat Tanda heran Yang tidak bisa Dipikirkan oleh Pemikiran manusia Sari anggur Sari anggur Menjadi Wine Yang biasanya Wine yang Ada Dijual Bapak Ibu Memiliki nilai Yang sangat tinggi Berapa Wala Waktu Yang dibutuhkan Untuk bisa Sari anggur itu Berubah Menjadi Wine Satu hari Dua hari Tentu Bukan Satu Dua hari Satu Minggu Satu bulan Butuh Waktu Yang cukup Lama Semakin Lama Semakin Bagus Proses Fragmentasi Menjadi Wine Yang sangat Bernilai Dan berharga Itu Sari anggur Bapak Ibu Butuh Waktu Yang sangat Lama Butuh Waktu Yang Tidak Sebentar Air Air Biasa Air Bening Bisa Menjadi Wine Dalam Waktu Yang Sangat Singkat Sari Anggur Aja Butuh Waktu Yang Sangat Lama Untuk Menjadi Wine Air Bening Air Biasa Tidak Mungkin Dalam Waktu Singkat Bisa Berubah Menjadi Wine Dan Tidak Mungkin Air Biasa Bisa Memiliki Sari Anggur Ini Melawan Hukum Alam Bapak Ibu Hal Ini Tidak Mungkin Bisa Terjadi Tetapi Kenapa Ini Semua Bisa Terjadi Karena Kuasa Allah Hal Yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin Hal Yang Tidak Tidak Mungkin Menurut Nalar Logika Manusia Menjadi Mungkin Bagi Kuasa Tuhan Kebiasaan Buruk Yang Kita Miliki Pada Hari Ini Belenggu Yang Terus Membelenggu Hidup Kita Pada Hari Ini Sesungguhnya Tuhan Bisa Mengubahkannya Tuhan Bisa Melepaskan Belenggu Itu Tuhan Bisa Memampukan Kita Untuk Bisa Melewatinya Bapak Ibu Asal Apa Asal Kita Tahu Apa Kebiasaan Buruk Kita Yang Harus Kita Perbaiki Asal Kita Punya Satu Tekad Bersandar Kepada Tuhan Bersandar Kepada Roh Kudus Maka Roh Kudus Akan Bekerja Dalam Diri Kita Tapi Ketika Kita Berpikir Saya Tidak Bisa Kita Sama Seperti Gajah Tersebut Bapak Ibu Gajah Yang Seharusnya Punya Kekuatan Yang Besar Tapi Karena Cara Berpikir Dia Sudah Dibentuk Dari Sejak Kecil Seharusnya Kita Sebagai Umat Tuhan Kita Punya Roh Tuhan Kita Punya Roh Kudus Yang Jauh Lebih Besar Dibandingkan Roh Yang Lain Kita Coba Buka Dalam Kitab Yes Kiel Pasal 36 Kitab Ayat Yang Ke 26 Demikianlah Firman Tuhan Yes Kiel Pasal 36 Ayat Yang Ke 26 Kamu Akan Kuberikan Hati Yang Baru Dan Roh Yang Baru Dalam Batin Dan Aku Akan Menjauhkan Dari Tubuh Hati Yang Keras Dan Kuberikan Kepadamu Hati Yang Taat Roh Kudus Ketika Dicurahkan Dalam Hidup Umat Manusia Dalam Hidup Kita Sebagai Umat Percaya Sesungguhnya Tuhan Akan Memberikan Hati Yang Baru Roh Yang Baru Sehingga Kita Dijauhkan Daripada Hati Yang Keras Daripada Haha Yang Jahat Dalam Diri Kita Karena Rok Kudus Itu Bagaikan Api Lambang Daripada Rok Kudus Adalah Api Api Itu Memurnikan Api Itu Menghanguskan Api Itu Membakar Hal-hal Yang buruk Dalam Hidup Kita Padahal Apakah Kita Punya Satu Kebiasaan Untuk Bisa Mengadakan Doa Yang Cukup Lama Bersama Dengan Anggota Keluarga Kita Bersama Dengan Jemaat Saudara Seiman Kita Saudara Gereja Mendorong Mesbah Keluarga Kenapa Gereja Mendorong Mesbah Keluarga Karena Supaya Keluarga Yang kuat Adalah Keluarga Yang bisa Memberikan Kontribusi Bagi Gereja Keluarga Yang kuat Keluarga Yang bisa Menguatkan Keluarga Keluarga Yang lain Keluarga Yang kuat Keluarga Yang bisa Menjadi Teladan Dan Diselamatkan Saudara Bagi Kita Yang Belum Menikah Kita Seringkali Mengadakan Satu Pribadi Kita Doa Kita Baca Alkitab Kita Membangun Hubungan Lebih intim Dengan Tuhan Itu Sangat Penting Sekali Tapi Ketika Kita Sudah Berkeluarga Bukan Hanya Diri Kita Yang Harus Kuat Tapi Anggota Keluarga Kita Harus Kuat Kita Mengadakan Mesbah Keluarga Saudara Perkuatlah Doa Ini Mungkin Ada Anggota Keluarga Kita Yang Punya Kelemahan Keterbatasan Karena Belenggu Ini Kita Bantu Di Dalam Doa Mungkin Ada Anggota Keluarga Kita Terjerat Daripada Belenggu Belenggu Ini Kita Bersama Bersandar Kepada Rokudus Tuhan Kiranya Tuhan Memberikan Hati Yang Baru Hati Yang Taat Kekuatan Dan Ketertiban Dari Rokudus Tuhan Yang Membangkitkan Semangat Itu Saudara Kita Harus Bersama Sama Belajar Karena Di dalam Alkitab Dikatakan Ketika Seseorang Yohanes Rasul Yohanes Yang Keras Berubah Menjadi Seorang Murid Yang Penuh Kasih Petrus Yang Arogan Berubah Menjadi Seorang Murid Yang Rendah Hati Kita Yang Punya Belenggu Itu Kita Bisa Terbebaskan Saudara Ada Seorang Jemaat Kita Dia Ingin Melepaskan Dari Belenggu Kebiasaan Merokok Bapak Ibu Dia Berpikir Bahwa Bagaimana Saya Melepaskan Merokok Ini Saya Ganti Dengan Permen Tidak Juga Berubah Saya Ganti Dengan Permen Karet Pun Tidak Berubah Saya Sudah Mencoba Berusaha Melepaskan Diri Saya Tahu Dengan Merokok Ini Merusak Kesehatan Saya Membuat Orang Orang Sekeliling Saya Pun Tidak Sehat Dan Bahkan Bisa Menghabiskan Biaya Membuang Uang Dengan Percuma Apa Yang Dia Lakukan Akhirnya Dia Menganggap Bahwa Saya Tak Berdaya Saya Hanya Bisa Berdoa Saja Saya Doa Saya Bersandar Kepada Roh Kudus Tuhan Dan Pada Saat itu Dia Mendapatkan Roh Kudus Bapak Ibu Ketika Ketika Berdoa Berdoa Mendapatkan Roh Kudus Akhirnya Dia Berpikir Bahwa Saya Harus Punya Tekad Saya Harus Punya Usaha Untuk Bisa Melepaskan Kebiasaan Ini Bapak Ibu Pada Saat Itu Dia Harus Bekerja Ke Hutan Untuk Bisa Menoreh Getah Karet Ya Dia Bekerja Di Hutan Ketika Dia Bekerja Di Hutan Apa Yang Terjadi Mulutnya Menjadi Biasanya Orang Merokok Itu Pahit Kali Bapak Ibu Pahit Ingin Menghisap Sesuatu Kalau Enggak Mulut Ini Pahit Mulut Ini Merasa Tidak Enak Di Hutan Bapak Ibu Dia Baru Ternyata Sangat Sulit Mencari Warung Sangat Sulit Mencari Tempat Menjual Rokok Dia Cari Cari Dia Tidak Menemukannya Oke Saya Tahan Hari Ini Besok Saya Cari Lagi Hari Kedua Dia Pun Menguatkan Diri Saya Tahan Sambil Dia Lihat Tidak Ada Orang Di Sana Yang Dekat Dengan Dia Yang Bisa Dimintai Rokok Tidak Ada Warung Di mana Dia Bisa Membeli Rokok Hari Kedua Pun Dia Tidak Bisa Membeli Rokok Bapak Ibu Sampai Pada Hari Yang Kelima Kenam Dia Mulai Tidak Tahan Cari Warung Dan Dia Menemukan Ada Sebuah Warung Ketika Dia Menemukan Sebuah Warung Ada Teman Dia Dia Ambil Rokok Yang Ada Di Tangan Temannya Dia Simpan Di Telinganya Satu Dan Satu Lagi Dia Ambil Untuk Dia Hisap Apa Yang Terjadi Tuhan Membuat Dia Tidak Lagi Menyukai Rokok Itu Dia Merasakan Ini Rokok Sangat Aneh Sekali Saya Sudah Berapa Hari Tidak Merokok Dan Ketika Saya Merokok Ini Sangat Aneh Sekali Akhirnya Rokok Itu Dia Tidak Mau Dia Kembalikan Kepada Temannya Mulai Sejak Saat Itu Dia Tidak Lagi Merokok Karena Tuhan Telah Membuat Dia Tidak Bisa Merokok Selama Berapa Hari Dan Ketika Dia Merokok Dia Merasakan Satu Hal Yang Berbeda Saudara Tuhan Bisa Bekerja Ketika Kita Mau Bersandar Kepada Rokudus Tuhan Tuhan Bisa Memberikan Satu Jalan Kepada Kita Lihat Yang Kedua Belenggu Belenggu Apa Dalam Hidup Manusia Kita Buka Dalam Kitab Matius Pasal 16 Matius Pasal 16 Ayat Yang Kelima Matius Pasal 16 Ayat Yang Kelima Pada Waktu Murid-murid Yesus Penyeberang Danau Mereka Lupa Membawa Roti Murid-murid Yesus Menyeberang Danau Tetapi Mereka Lupa Sesuatu Yang Sangat Penting Dalam Hidup Apa Bapak Ibu Roti Ini Adalah Satu Masalah Permasalahan Dalam Hidup Murid-murid Yesus Dan Yesus Pada Saat Itu Setiap Hari Dimanapun Kita Berada Kita Pasti Tidak Akan Pernah Lepas Dari Belenggu Permasalahan Demikian Pula Murid-murid Tuhan Pada Saat Itu Ketika Mereka Menyeberang Danau Mereka Lupa Sesuatu Yang Sangat Penting Kebutuhan Dasar Manusia Sandang Pangan Papan Ketika Tidak Tidak Ada Roti Sangat Mempengaruhi Daripada Kesehatan Tidak Ada Makanan Sangat Mempengaruhi Daripada Tubuh Jasmani Kita Karena Ini adalah Satu Kebutuhan Yang harus Dipuaskan Setiap Harinya Kebutuhan Yang harus Ada Yang harus Kita Makan Setiap Harinya Sudara Pada Masalah Jadi Masalah Besar Murid Murid Akhirnya Mulai Berbicara Satu Dengan Yang Lainnya Bagaimana Ini Menghadapi Masalah Ini Sudara Kemarin Kita Dari Wisma Berkat Dari Tempat Makan Kita Mau Hendak Datang Ke Gerija Cianjur Mengikuti Kebaktian Hari Jumat Tapi Karena Ada Kecelakaan Ya Di atas Sana Sehingga Kami Tidak Bisa Turun Dari Atas Kebawah Ya Bersyukurnya Pengerja Sudah Memberi Kami Makan Bapak Ibu Sehingga Di Mobil Kita Macet Macetan Kami Bisa Tahan Akhirnya Kami Harus Putar Balik Dan Kami Mengadakan Kebaktian Di Wisma Berkat Bayangkan Kalau Misalnya Perut Kosong Macet Macetan Sampai Setengah Sepuluh Sampai Di Ketika Kita Mungkin Telat Makan Belum Makan Malam Nah Sudara Ini Satu Contoh Kejadian Yang Mungkin Tidak Pernah Dipikirkan Tidak Pernah Direncanakan Bisa Terjadi Permasalahan Yang Demikian Sama Dengan Murid-muridnya Apa Yang Mereka Katakan Kita Lihat Dalam Kitab Matius Pasal Yang 16 Matius Pasal Yang 16 Kita Lihat Di Ayat Yang Kenam Ayat Yang Ketujuh Maka Mereka Berpikir-pikir Dan Seorang Berkata Kepada Yang Lain Itu Dikatakannya Karena Kita Tidak Membawa Roti Yesus Berkata Bahwa Hati-hati Terhadap Ragi Orang Farisi Dan Saduki Artinya Hati-hatilah Terhadap Pengajaran Orang Farisi Dan Pengajaran Orang Saduki Tetapi Murid-muridnya Hanya Berpikir Dalam Permasalahan Hidup Sehari-hari Dan Permasalahan Hidup Yang Mereka Hadapi Tidak Membawa Roti Yesus Akhirnya Menegur Mereka Yesus Memberikan Respon Menanggapi Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Murid-murid Pada Saat Itu Bagaimana Yesus Menanggapi Masalah Ini Kita Lihat Ayat Yang Kesembilan Dan Kesepuluh Ayat Lapan Sebelumnya Dan Ketika Yesus Mengetahui Apa Yang Mereka Perbincangkan Ia Berkata Mengapa Kamu Memperbincangkan Soal Tidak Ada Roti Hai Orang-orang Yang Kurang Percaya Belum Juga Kamu Mengerti Tidak Kamu Ingat Lagi Akan Lima Roti Untuk Lima Ribu Orang Itu Berapa Bakul Roti Kamu Kumpulkan Kemudian Ataupun Akan Tujuh Roti Untuk Empat Ribu Orang Itu Dan Berapa Bakul Kamu Kumpulkan Kemudian Pada Saat Itu Murid Mulai Cemas Khawatir Gimana Ini Tidak Ada Makanan Bagaimana Ini Apakah Kita Tidak Ada Makanan Ini Bisa Menjadi Satu Masalah Tentu Saja Mereka Perbincangkan Kenapa Kamu Lupa Membawa Roti Ini Menjadi Satu Masalah Tetapi Yesus Katakan Apa Percaya Kamu Tidak Ingat Lima Roti Untuk Lima Ribu Orang Laki-laki Tujuh Roti Untuk Empat Ribu Orang Yang Bisa Dikenyangkan Saudara Dalam Hukum Matematika Berapa Banyak Yang Dikenyangkan Dengan Lima Roti Ya Lima Roti Mungkin Cuma Satu Orang Dua Orang Yang Bisa Dikenyangkan Dengan Lima Roti Bukan Demikian Bapak Ibu Apalagi Kalau Yang Badannya Besar Makanya Banyak Penetat Titus Kayaknya Gak Cukup Hanya Lima Roti Perlu Makan Yang Lebih Banyak Lagi Ya Saudara Artinya Inilah Satu Kuasa Tuhan Ketika Yesus Bekerja Hukum Matematika Tidak Lagi Berlaku Yesus Berkata Belum Juga Kamu Mengerti Belum Juga Kamu Mengerti Belum Juga Kamu Percaya Kita Seringkali Menghadapi Banyak Masalah Masalah Apa Yang Kita Hadapi Pada Saat Ini Studi Ya Tuhan Apakah Saya Lulus Tuhan Saya Sudah Berusaha Saya Sudah Belajar Apakah Saya Diterima Dalam Kampus Impian Saya Bagi Pelajar Bagi Kuliah Bagi Seorang Yang Sekolah Masalah Studi Seringkali Menjadi Satu Momok Dalam Hidup Mereka Masalah Keluarga Bapak Ibu Bagaimana Kita Menghadapi Masalah Keluarga Ya Hubungan Yang Kurang Harmonis Tuhan Bagaimana Mungkin Ini Bisa Menjadi Harmonis Hubungan Yang Retak Hubungan Yang Sulit Masalah Pekerjaan Ya Sekarang Cari Pekerjaan Tidak Mudah Bapak Ibu Hampir Semua Berkata Omset Turun Omset Turun Hampir Semua Berkata Mungkin Penghasilan Saya Tidak Seperti Dulu Apakah Saya Bisa Menafkai Keluarga Dengan Baik Apakah Ekonomi Saya Stabil Apakah Saya Masih Bisa Nabung Dan Kadangkala Masalah Yang Berat Juga Masalah Kesehatan Ketika Kesehatan Kita Semakin Lama Semakin Menurun Kita Berpikir Bahwa Ini Satu Masalah Besar Dan Kita Berharap Tuhan Berilah Waktu Dan Kesempatan Kepada Saya Agar Saya Bisa Beribadah Dan Melayani Manusia Dibatasi Hukum Alam Tetapi Allah Tidak Dibatasi Oleh Hukum Apapun Kuasa Tuhan Tidak Bisa Dihitung Dengan Ilmu Matematika Masalahnya Kita Mau Percaya Tidak Kepada Tuhan Masalahnya Kita Mau Beriman Tidak Kepada Allah Yang Berkuasa Atas Hidup Manusia Allah Yang Menentukan Langkah Hidup Kita Bapak Ibu Kalau Kita Lihat Bersama Dalam Kitab Lukas Pasal 4 Ayat 25 Dan 26 Lukas Pasal 4 Ayat 25 Sampai 26 Dan Aku Berkata Kepadamu Dan Kataku Ini Benar Pada Jaman Elia Terdapat Banyak Perempuan Janda Di Israel Ketika Langit Tertutup Selama 3 Tahun Dan 6 Bulan Dan Ketika Bahaya Kelaparan Yang Hebat Menimpa Seluruh Negeri 26 Tetapi Elia Diutus Bukan Kepada Salah Seorang Dari Mereka Melainkan Kepada Seorang Perempuan Janda Di Sarfat Di Tanah Sidon Pada Terjadi Masalah Yang Sangat Besar Masalah Besarnya Masalah Kelaparan Masalah Kelaparan Adalah Masalah Hidup Dan Mati Ketika Satu Bangsa Kelaparan Maka Bangsa Itu Akan Mengalami Kekurangan Nutrisi Kekurangan Makanan Dan Akhirnya Bisa Menimbulkan Baik Sekali Korban Kematian Dikatakan Bahwa Pada Jaman Elia Terjadi Masalah Besar Ini Bapak Ibu Selama Tiga Tahun Nambulan Langit Tertutup Bahaya Kelaparan Yang Hebat Menimpa Seluruh Negeri Elia Diutus Bukan Kepada Janda Israel Tetapi Janda Di Sarfat Walaupun Banyak Janda Janda Di Israel Tapi Kenapa Elia Diutus Kepada Janda Di Sarfat Kenapa Bukankah Banyak Janda Di Israel Kenapa Jauh Jauh Harus Ke Sarfat Padahal Banyak Janda Janda Di Israel Kenapa Bapak Ibu Pernah Tidak Kita Renungkan Kenapa Elia Diutus Kepada Janda Di Sarfat Satu Hal Yang Membedakan Janda Sarfat Dengan Janda Janda Yang Lain Termasuk Janda Janda Di Israel Adalah Apa Janda Sarfat Punya Iman Janda Sarfat Mau Percaya Perkataan Elia Iman Inilah Yang Membedakan Janda Sarfat Dengan Janda Janda Yang Lain Pada Hari Ini Kita Menghadapi Permasalahan Dalam Hidup Kita Apakah Kita Punya Keyakinan Bahwa Tuhan Berkata Pencobaan Pencobaan Yang Kita Alami Pada Hari Ini Tidak Akan Melebihi Kekuatan Kita Bahkan Dia Adil Dia Memberikan Jalan Keluar Kepada Kita Asalkan Kita Mau Percaya Dan Bersandar Kepada Dia Saudara Bagaimana Iman Itu Bisa Timbul Dalam Kitab Roma Pasal Sepuluh Ayat Yang Ketujuh Iman 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 Timbul Dari Pendengaran Akan Firman Tuhan Iman Itu Timbul Dari Perkataan Tuhan Rema Yang Diucapkan Iman Itu Timbul Ketika Kita Membaca Alkitab Karena Firman Tuhan Ini Bisa Memberikan Satu Pengetahuan Dan Pertumbuhan Iman Kita Saudaraku Yang Resim Tuhan Apakah Kita Pada Hari Ini Sudah Punya Kebiasaan Membaca Alkitab Setiap Hari Kita Punya Satu Komitmen Gerakan Membaca Alkitab Saya Membaca Alkitab Supaya Iman Saya Timbul Ketika Iman Saya Timbul Maka Saya Siap Menghadapi Berbagai Macam Permasalahan Di Depan Saya Walaupun Masalah Itu Bagaikan Belenggu Tuhan Akan Memampukan Saya Menghadapi Belenggu Permasalahan Itu Karena Saya Mau Bertumbuh Di Dalam Iman Saya Dan Iman Itu Hanya Bisa Timbul Dari Gerija Sekarang Sudah Punya Berbagai Macam Fasilitas Yang Telah Diberikan Dari Majelis Pusat Kita Bisa Membaca Alkitab Di Handphone Kita Kita Bisa Mengikuti Program Gerakan Baca Alkitab Secara Nasional Satu Hari Hanya Baca 5-6 Ayat Tidak Sampai Satu Pasal Begitu Sangat Mudah Sekali Begitu Sangat Sederhana Sekali Bapak Ibu Nanti Kita Tingkatkan Lagi Dari Baca Alkitab Kita Mendengarkan Renungan Sesuai Dengan Perikop Yang Kita Baca Ketika Kita Mendengarkan Renungan Kita Mau Meningkatkannya Lagi Kita Meneliti Kita Mau Membaca Dengan Lebih Dalam Dengan Panduan Studi Alkitab Yang Ada Yang Telah Disediakan Oleh Gerija Supaya Iman Saya Semakin Bertumbuh Karena Permasalahan Itu Hadir Tiba Tiba Bapak Ibu Permasalahan Itu Hadir Seringkali Tidak Pernah Kita Rencanakan Tidak Pernah Kita Pikirkan Sebelumnya Oleh Sebab Itu Setiap Hari Perlu Ada Persiapan Seperti Seorang Anak Persiapan Ujian Sebelumnya Dia Harus Mempersiapkan Belajar Menghadapi Ujian Yang Akan Diselenggarakan Sama Hal Dengan Kehidupan Kita Pada Hari Setiap Hari Kita Menghadapi Ujian Ujian Hidup Setiap Menghadapinya Tidak Lain Perlu Ada Kekuatan Iman Kalau Kita Punya Iman Sebesar Biji Sesawi Maka Gunung Yang Besar Itu Pun Bisa Kita Pindahkan Artinya Ketika Kita Punya Iman Di Hadapan Tuhan Maka Kita Bisa Melewati Permasalahan Kita Walaupun Sebesar Gunung Tersebut Saudara Iman Itu Timbul Dari Pembacaan Firman Tuhan Dari Pendengaran Kita Firman Tuhan Kita Mendengarkan Kotbah Kita Membaca Kitab Sesungguhnya Kita Mau Iman Kita Bertumbuh Menghadapi Berbagai Macam Permasalahan Jadilah Seorang Yang Beriman Seperti Janda Sarfat Sehingga Tuhan Memberikan Tanda Heran Muzizat Kepada Janda Sarfat Kenapa Karena Dia Punya Iman Janda Janda Lain Tidak Punya Iman Sehingga Janda Janda Lain Tidak Bisa Melihat Tanda Heran Sarfat Karena Punya Iman Tuhan Mengutus Elia Tuhan Memberikan Tanda Heran Dan Muzizat Kepadanya Kita Melihat Yang Terakhir Yang Ketiga Belenggu Belenggu Apa Dalam Hidup Manusia Yang Harus Kita Hadapi Kita Buka Dalam Kitab Ibrani Pasal 9 Ayat 27 Ibrani Pasal 9 Ayat Yang 27 Dan Sama Seperti Manusia Ditetapkan Untuk Mati Hanya Satu Kali Saja Dan Sesudah Itu Dihakimi Belenggu Yang Terakhir Yang Akan Dihadapi Oleh Setiap Manusia Dalam Hidup Ini Adalah Setiap Manusia Akan Dibelenggu Oleh Kematian Ya Bapak Ibu Setiap Manusia Tidak Ada Kecuali Akan Menghadapi Yang Namanya Kematian Dalam Hidup Ini Manusia Hidup Satu Kali Dan Setelah Itu Manusia Akan Dihakimi Artinya Hidup Manusia Hanya Satu Kali Dan Setelah Itu Manusia Akan Dihakimi Tidak Ada Manusia Yang Bisa Menahan Hari Kematian Tidak Ada Manusia Yang Bisa Menahan Angin Artinya Tidak Ada Manusia Pun Yang Bisa Menolak Yang Namanya Kematian Tersebut Baik Tua Muda Bahkan Bayi Sekalipun Bayi Orang Yang Miskin Orang Yang Kaya Mereka Semua Juga Akan Menghadapi Yang Namanya Hari Kematian Kita Melihat Surat Kabar Media Masa Berita Tentang Seorang Penyanyi Usia 23 Tahun Telah Dipanggil Tuhan Ya Saudara Usia Yang Masih Muda Seorang Penyanyi Yang Sangat Baik Tapi Dalam Usia Hanya 23 Tahun Tidak Ada Penyakit Yang Diderita Sebelumnya Tidak Ada Penyakit Parah Yang Terdeteksi Tetapi Tiba-tiba Bisa Meninggal Bapak Ibu Bagi Sebagian Orang Kematian Ini Adalah Hal Yang Sangat Menakutkan Hal Yang Sangat Membelenggu Setiap Orang Ketika Berbicara Kematian Mereka Semua Akan Takut Mereka Akan Berkata Jangan Bicara Tentang Hal-hal Yang Demikian Karena Itu Bisa Mendatangkan Kesialan Bagi Saya Jangan Jangan Berbicara Tentang Hal-hal Demikian Karena Saya Takut Menghadapinya Ketika Waktunya Saya Harus Menghadapinya Setelah Tapi bagi kita Sebagai umat Percaya Kita Harus Berpikir Jauh Kedepan Tersebut Bahwa Kita Akan Menghadapi Yang Namanya Kematian Kita Menghadapi Yang Namanya Kita Berjumpa Dengan Tuhan Bagi Orang Percaya Ini Bukanlah Satu Belenggu Yang Menakutkan Bagi Tuhan Tidak Ada Masa Depan Bagi Orang Yang Telah Meninggal Tapi Bagi Orang Percaya Ini Satu Pengharapan Kita Untuk Bisa Melihat Tuhan Bapak Ibu Satu Proses Bagi Umat Percaya Untuk Bisa Bertemu Dengan Tuhan Kalau Kita Lihat Dalam Kitab 1 Thessalonica Pasal 4 Ayat 13 dan 14 1 Thessalonica Pasal Yang 4 Ayat 13 dan 14 Selanjutnya Kami tidak Mau Saudara-saudara Bahwa Kamu Tidak Mengetahui Tentang Mereka Yang Meninggal Supaya Kamu Jangan Berduka Cita Seperti Orang-orang Lain Yang Tidak Mempunyai Pengharapan 14 Karena Jika Kita Percaya Bahwa Yesus Telah Mati Dan Telah Bangkit Maka Kita Percaya Juga Bahwa Mereka Yang Telah Meninggal Dalam Yesus Akan Dikumpulkan Allah Bersama-sama Dengan Dia Setelah Kematian Bagi Umat Percaya Akan Ada Pengharapan Akan Ada Kehidupan Baru Akan Ada Kerajaan Sorga Karena Yesus Telah Memberikan Sebuah Teladan Dia Mati Dan Dia Bangkit Dan Orang-orang Yang Hidup Di Dalam Tuhan Orang-orang Yang Mati Di Dalam Tuhan Sesungguhnya Akan Mengikuti Jejak Yang Sama Kita Terangkat Ke Sorga Karena Yesus Telah Menyediakan Suatu Tempat Yang Jauh Lebih Baik Dibandingkan Di Dalam Dunia Ini Itu Apa Tempat Yang Tidak Ada Air Mata Tempat Yang Tidak Ada Kertak Gigi Dan Ratap Tangis Tempat Yang Hanya Ada Sukacita Selama-lamanya Kerajaan Allah Sorga Saudara Kita Ingin Masuk Dalam Sorga Kita Mau Berjuang Pada Saat Ini Kerjakanlah Keselamatan Dengan Takut Dan Gentar Kita Berjuang Bapak Ibu Bagi Sebagian Umat Dunia Mereka Akan Takut Yang Namanya Bencana Alam Kematian Korban Jiwa Dan Lain Tapi Bagi Kita Umat Tuhan Saudara Kita Harus Mempersiapkan Diri Menghadapi Itu Semua Kita Harus Bisa Mempersiapkan Diri Bahwa Itu Bukanlah Belenggu Yang Sangat Menakutkan Tapi Itu Adalah Satu Pengharapan Bagi Umat Percaya Bagaimana Kita Dipanggil Tuhan Itu Bukan Hal Yang Terpenting Tapi Bagaimana Kita Hidup Di Dalam Dunia Ini Itu Hal Akan Bersuka Cita Akan Berbahagia Bapak Ibu Bagaimana Caranya Supaya Kita Bisa Merasakan Hal Yang Demikian Ketika Belenggu Kematian Itu Berubah Bukan Lagi Menjadi Satu Belenggu Kematian Yang Menakutkan Tapi Menjadi Satu Hari Dimana Kita Telah Menyelesaikan Pertandingan Iman Kita Telah Menyelesaikan Hidup Ini Dengan Baik Tidak Ada Belenggu Permasalahan Tidak Saudara Bagaimana Caranya Kita Lihat Dalam Wahyu Pasal 20 Wahyu Pasal 20 Ayat Yang 6 Berbahagia Dan Kudus Laia Yang Mendapat Bagian Dalam Kebangkitan Pertama Itu Kematian Yang Kedua Tidak Berkuasa Lagi Atas Mereka Tetapi Mereka Menjadi Imam Imam Allah Dan Kristus Dan Mereka Akan Memerintah Sebagai Raja Bersama Sama Dengan Dia Seribu Tahun Lamanya Berbahagia Dan Kudus Laia Kenapa Alkitab Memberitahukan Berbahagialah Orang Orang Yang Demikian Karena Orang Demikian Mengalami Kebangkitan Pertama Apa Itu Kebangkitan Yang Pertama Bapak Ibu Ketika Seseorang Memberi Diri Dibaptis Dalam Nama Tuhan Yesus Dia Bertobat Dan Memberi Diri Dibaptis Dia Mengalami Kebangkitan Yang Pertama Sesungguhnya Roh Dia Ada Di Dalam Sorga Karya Keselamatan Dalam Kitab Ephesus Pasal Yang Kedua Dikatakan Bagi Orang Orang Yang Dibaptis Sesungguhnya Dia Berada Dalam Sorga Karya Keselamatan Bapak Ibu Kebangkitan Pertama Ini Dimana Kebangkitan Yang Kita Raih Ketika Kita Dibaptis Mungkin Diantara Kita Bertanya-tanya Berpikir Apakah Saya Siap Dibaptis Saya Sudah Jadi Simpatisan Cukup Lama Tapi Saya Masih Mempertimbangkan Apakah Tekad Saya Sudah Besar Untuk Bisa Dibaptis Apakah Saya Siap Hidup Baru Menjadi Manusia Baru Ingat Bapak Ibu Waktu Tidak Ada Yang Tahu Kapan Kita Bertahan Hidup Di Dalam Dunia Ini Kalau Kita Belum Dibaptis Segeralah Ambil Keputusan Yang Besar Dan Sangat Penting Dalam Hidup Kita Seumur Hidup Yaitu Memberi Diri Dibaptis Ada Orang Ketika Katekisasi Katekisasi Belum Selesai Dia Sudah Dipanggil Tuhan Belum Waktunya Dibaptis Belum Bisa Mendapatkan Kesempatan Dibaptis Ada Orang Katekisasi Yang Sudah Selesai Tapi Dunia Kontrak Yang Di Dalam Dunia Sudah Diputus Oleh Tuhan Dia Harus Pulang Padahal Katekisasinya Sudah Selesai Dan Belum Saatnya Pada Hari H Dijadwakan Untuk Dibaptis Sudah Oleh Karena Itu Pada Hari Ini Bagi Kita Yang Belum Dibaptis Bagi Kita Yang Mesti Ragu Ragu Bagi Kita Yang Mungkin Mesti Mempertimbangkan Sesuatunya Kiranya Kita Bisa Berbicara Mengobrol Dengan Hamba Tuhan Dan Kita Mengambil Keputusan Yang Paling Besar Dalam Hidup Kita Karena Masalah Waktu Kita Terus Bekejaran Dengan Waktu Kita Terus Berlomba Dengan Waktu Kita Masih Terus Harus Berjuang Mendapatkan Jaminan Keselamatan Itu Karena Bagi Barang Siapa Yang Mengalami Kebangkitan Yang Pertama Dia Dibaptis Manusia Rohani Dibangkitkan Maka Kematian Yang Kedua Tidak Lagi Berkuasa Atas Hidupnya Kematian Yang Kedua Dalah Kematian Dalam Lautan Api Bapak Ibu Dalam Kitab Wahyu Pasal 20 Ayat Yang 14 Ayat Yang 15 Itulah Kematian Yang Kedua Dimana Orang Orang Yang Belum Menerima Kebangkitan Yang Pertama Namanya Tidak Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Mereka Terbelenggu Dalam Kematian Yang Kedua Bagi Orang Orang Percaya Kematian Yang Kedua Tidak Lagi Menjadi Sebuah Belenggu Tapi Kita Bisa Menghadapi Itu Semua Karena Kita Akan Masuk Dalam Kerajaan Sorga Saudara Oleh sebab Itu Pada hari Ini Marilah Kita Merenungkan Kehidupan Kita Pada Saat Ini Apakah Saya Sudah Mengalami Kebangkitan Yang Pertama Apakah Saya Sudah Dibaptis Saya Harus Segera Mengambil Satu Keputusan Besar Dalam Hidup Saya Yang Terakhir Bapak Ibu Kita Lihat Dalam Kitab Matius Pasal 7 Matius Pasal 7 Ayat 21 Bagaimana Supaya Kita Bisa Masuk Dalam Kerajaan Sorga Dan Kita Tidak Dibelenggu Oleh Kematian Yang Kedua Kita Lihat Matius Pasal 7 21 Bukan Setiap Orang Yang Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan Masuk Dalam Kerajaan Sorga Melainkan Dia Yang Melakukan Kehendak Bapak Yang Di Sorga Kita Sudah Percaya Kepada Tuhan Kita Sudah Dibaptis Tapi Apakah Kita Melakukan Kehendak Bapak Di Sorga Apakah Kita Sudah Melakukan Perintah Perintah Tuhan Dalam Hidup Kita Ini Bukan Orang Yang Berseru Kepada Tuhan Bukan Orang Orang Yang Menunjukkan Karunianya Talentanya Dia Akan Diselamatkan Tapi Orang Orang Yang Melakukan Kehendak Tuhan Yang Akan Diselamatkan Apa Kehendak Tuhan Dalam Hidup Kita Bapak Ibu Sebelum Tuhan Yesus Terangkat Ke Surga Tuhan Yesus Memberikan Perintah Apa Pada Murid Murid Ajarkan Semua Yang Kukatakan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Anak Dan Rok Kudus Artinya Dalam Nama Tuhan Yesus Artinya Ketika Pada Saat Ini Kita Sudah Menjadi Umat Percaya Kita Sudah Menerima Yesus Sebagai Juru Selamat Dan Kita Mengalami Kebangkitan Yang Pertama Kita Harus Melakukan Dua Pekerjaan Ini Bapak Ibu Pengembalaan Dan Penginjilan Ambil Bagian Di Dalam Pelayanan Gereja Mendorong Gereja Punya Satu Program Secara Nasional Bahwa Ketika Kita Melakukan Pengembalaan Kita Melakukan Gerakan Membaca Kitab Dan Mesbah Keluarga Itu Membangun Kerohanian Kita Membangun Kerohanian Keluarga Kita Dan Tentu Saja Setelah Itu Kita Harus Melakukan Pemberitaan Injil Bapak Ibu Kita Harus Memperluas Kediaman Rumah Tuhan Kita Harus Mengabarkan Kabar Suka Cita Kepada Orang Orang Di Luar Sana Karena Inilah Kehendak Tuhan Dalam Hidup Kita Penginjilan Menjadi Satu Program Mendorong Supaya Kita Bekerja Di Dalamnya Untuk Apa Bapak Ibu Untuk Keselamatan Kita Masing-masing Untuk Keselamatan Kita Masing-masing Masalah Orang Itu Percaya Sesungguhnya Tuhan Yang Memberikan Pertumbuhan Iman Kepada Setiap Orang Orang Yang Menerima Injil Itu Tapi Tugas Kita Menabur Dan Menyiram Tugas Kita Memberitakan Saudara Memberitakan Tentang Kebenaran Itu Kepada Orang Orang Di Luar Sana Kepada Saudara Kita Kepada Keluarga Kita Yang Belum Percaya Kepada Tetangga Kita Dari Yerusalem Judea Samaria Sampai Ke Ujung Bumi Saudara Inilah tugas Kita Marilah Bersama-sama Kita Bergandingan Tangan Sama-sama Kita Berjuang Untuk Bisa Melakukan Kehendak Tuhan Maka Kita Akan Dilepaskan Dari Belenggu Kematian Yang Kedua Tuhan Yesus Menyertai Kita Semua Segala Kemulian Yang Bagi Nama Tuhan Amin